Tidak seperti biasanya, Disnatalis Universitas Gajah Mada tahun ini tidak dihadiri Presiden Joko Widodo yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM. Sebelum puncak Disnatalis sempat terjadi friksi antara Presiden Joko Widodo dengan BEM UGM. Universitas Gajah Mada menggelar rapat terbuka dalam rangka peringatan Disnatalis ke-74 UGM selasa kemarin. Namun Disnatalis tahun ini agak berbeda, karena Presiden Joko Widodo yang tercatat sebagai alumnus Fakultas Kehutanan itu tidak hadir. Kalaupun tidak bisa datang, Jokowi biasanya memberikan pidato melalui virtual. Namun sepanjang acara kemarin, Jokowi justru absen memberikan sambutan. Yang terlihat justru sejumlah anak buah Jokowi, seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Koordinator Slav Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan, alasan Presiden Jokowi tak menghadiri Disnatalis ke-74 UGM karena jadwal Jokowi yang padat ke sejumlah wilayah. Karena itu, Ari meminta ketidakhadiran Jokowi pada Disnatalis kali ini dimaklumi. Sebelum puncak Disnatalis UGM digelar kemarin, Jokowi dan badan eksekutif mahasiswa UGM terlibat friksi. BEM UGM memberikan penghargaan kepada Jokowi sebagai alumnus UGM yang paling memalukan. Jokowi pun sempat merespon santai penghargaan dari BEM UGM tersebut. Ya, itu proses demokrasi, boleh-boleh saja, tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika sepan santun ketimuran. Terima kasih, Pak. Ya, biasa saja. Terima kasih, Pak. Namun setelah baliho Jokowi sebagai alumnus UGM yang paling memalukan itu memantik perhatian publik, belakangan baliho tersebut berubah dengan menyebut Jokowi sebagai alumnus UGM yang paling membanggakan. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.